Halo sahabat semais, disini perkenalkan aku Kak Rafif, mau jalan-jalan ke kota Batu nih. Terus aku disini gak sendirian, aku ditemuin sama rekan kerja aku. Nah ini, bisa langsung dikenalkan. Halo teman-teman, nama aku Masya. Disini kita mau ngapain ya Kak ya? Yang pasti kita mau belajar dan mau seru-seruan bareng nih Fif. Oke, bisa juga dikenalin ke kru-kru-nya masing-masing. Oke, jadi teman-teman kita gak sendirian disini, kita bareng bisa dilatihin Fif. Yang pertama Ustadz Muslim, terus ada lagi. Pak Lutfi, sebagai editor di SMA Islam Sabilillah Malang. Terus ada lagi nih, yang disini. Bisa kelihatan kan? Ini ada Pak Umar. Pak Umar makasihnya SMA Islam Sabilillah Malang. Oke, mungkin itu Kak Masya. Bisa kita beritahu destinasi berikutnya gak? Gini aja deh, gimana kalau misalnya kita ngasih klu ke mereka. Oke, berarti klu-nya ini ya baju kita ya? Yes, bener banget. Apa tempat destinasi yang warnanya itu sama kayak baju kita? Dibatuh ya Kak Masya ya? Iya, bener banget. Oke, nanti kalian sahabat SMAIS bisa nebak-nebak di kolom komentar. Bisa di-pause videonya. Sesuai dengan warna baju kita, kita mau kemana di batu ini. Khususnya tempat yang bisa dibuat belajar sama rekreasi. Yes, bener banget. Oke, mungkin itu saja Kak Masya ya. Kita pamit undur diri dulu sahabat SMAIS. Tunggu kita di destinasi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman sahabat SMAIS Super. Perkenalkan nama aku Masya. Dan aku Kak Raffir. Di sini kita sudah berada di Desa Wisata Pujan Kidul. Jadi SMAIS Super Field Trip kali ini kita akan berkunjung ke Desa Wisata Pujan Kidul, Kabupaten Malang. Nah, Desa Wisata Pujan Kidul ini letaknya berada di tidak jauh kok, sahabat SMAIS Super. Jika dari SMA Islam Sabila Malang Boarding School, kira-kira perjalanannya membutuhkan sekitar 1 jam perjalanan. Sampai di Desa Wisata Pujan Kidul. Oke, kita langsung saja nih ketemu sama orang yang paham mengenai kampung Desa Wisata Pujan Kidul ini. Ya, sebenarnya banget. Kak Masya, langsung saja. Oke, Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Boleh kenalin dong ke teman-teman SMAIS Super kita. Perkenalkan nama saya Anji. Saya selaku kait di Desa Wisata Pujan Kidul, Kabupaten Sawa ini. Selamat pagi, selamat datang buat teman-teman SMAI Islam Sabila Malang. Saya sebagai guide lokalnya yang di tempat Kabupaten Sawa ini. Mungkin bisa langsung saja nih Pak ya? Boleh, langsung. Kita langsung masuk. Sesuai protokol kesehatan, kita tetap mengikuti aturannya. Silakan untuk tes suhu tubuh dulu. Setelah itu kita baru cuci tangan. Oke, oke. Terakhir itu, teman-teman. Jadi, Sahabat SMAIS, kalau misalnya mau ke Kampung Desa Wisata Pujan Kidul, kita harus melaksanakan prokes kesehatan. Seperti menggunakan masker dan masuknya pun harus di tes suhu-nya. Kita langsung saja nih. Terima kasih. Dadah. Oke, Bapak Anji, bisa dijelaskan setelah kita melakukan prokes, Mas. Kita akan melakukan apa setelah ini? Oke. Kita mulai masuk di area kafe sawah ini. Untuk peserta diwajibkan untuk pembelian tiket masuk. Oh, seperti itu. Per orang dikenakan biaya Rp12.500.000. Yang itu nanti pesertanya dapat voucher belanja senilai Rp5.000.000 yang bisa dibelanjakan di area dalam kafe sawah. Masya Allah. Seperti ini contohnya teman-teman yang dilokit. Mas, untuk ini tiket masuknya. Oke, ini untuk tiket masuk kita. Mas, untuk tiket masuk kita. Ini untuk tiket masuk kita. Oke. Untuk pengunjung memang diwajibkan harus beli tiket masuk ini. Di situ ada senilai Rp5.000.000 yang bisa dibelanjakan. Terus untuk pengunjung pun ada ini, jasa ansuransinya. Oh, seperti itu. Benar sekali. Ini tidak ada batasan umur seperti misalnya umur 16-12? Ini untuk 8 tahun ke bawah itu masuknya free. Free, oh. Begitu teman-teman? Bisa kita kenakan biaya. Oke. Baru umur 9 tahun ke atas itu berbayar masih. Oke. Terima kasih ya, Pak Anci. Oke, Bapak bisa dijelaskan kepada kami. Tadi kan di tiket masuknya itu ada asuransi. Nah, sebenarnya asuransi ini buat apa, Pak? Nah, untuk asuransi yang di tiket tadi itu asuransi buat pengunjung kafe sawah. Nah, seperti di dalam kan banyak wahana permainan. Terus untuk tempat-tempatnya kan persawaan, bukan seperti yang ini, seperti wisata yang buatan, yang tempatnya itu bagus. Oke. Jadi nanti takutnya pengunjung di dalam jatuh, naik sepeda motor, trail, atau naik ATV, atau ke wahana permainan lainnya. Jadi nanti biaya murni langsung dari pihak kafe sawahnya sendiri. Oh, seperti itu. Benar. Oke. Bisa dijelaskan nggak sih ke kita informasi-informasi yang belum kita tahu tentang kafe sawah ini? Untuk kafe sawah ini, kafe sawah ini murni punya desa. Oh, murni punya desa. Desa membuat kafe sawah ini memang sistemnya buat pemberdayaan buat teman-teman pemuda. Yang dulunya mereka sering tawuran, mabuk-mabuk, yang kerja di luar. Jadi mereka ditarik ke sini untuk bekerja di tempat desanya sendiri. Untuk lahan yang kita buat wisata ini, itu lahan bengkoknya desa. Oh, seperti itu. Lahan bengkok desa, untuk pendanaan itu uang ADD desa. Yang dulunya untuk perbaikan jalan, perbaikan selokan itu dialih fungsikan untuk pembuatan wisata kafe sawah ini. Seperti contoh ini, di kanan kita. Ini masih dalam pembuatan. Ini rencananya buat pusat leleh yang dinaungannya bungdes. Oh, seperti itu. Seperti kafe sawah juga. Kafe sawah tetap kita dibawa naungan bungdes. Jadi memang murni punya desa. Oh, berarti ini selain positifnya itu buat lingkungan, ini tuh juga ternyata positif banget ya buat remaja-remaja. Remaja-remaja. Terus habis itu buat warga-warga. Untuk menaikkan ekonominya warga kita. Tapi mengarahnya ke situ. Ini pak, disini kan bareng saya nih. Tadi kan saya di belakang. Oke. Sekarang saya gantikan ke amasnya di belakang. Iya. Ini sebelumnya manggilnya pak siapa dulu? Mas Anji aja. Mas Anji? Kok masih emas? Misalnya umurnya masih 17. Oh, masih 17. Masih mudah banget. Mudah-mudah. Oke. Oke, kita sekarang memasuki ini, setan-setan yang milik warga ini. Seperti di kiri kita ini, ini setan milik warga, mereka jualan seperti ini untuk menambah kemasukan ekonomi. Yang dunia tempat jalan ini, itu buat warga kita untuk ke persawan, untuk bertani, berkebun. Oke, oke. Untuk pendapatan warga kita, yang utama sih dari ini, perasusu sapi sama bertani untuk sayuran. Berarti termasuk UMKM ya pak ya? Benar? UMKM ya. Ini apakah sudah ada yang mas pernah go internasional atau belum pak? Untuk ini, homestay kita. Homestay sudah go internasional? Homestay sudah pernah. Suara satu ini, nasional. Homestay kita. Homestay yang di rumah warga. Oke, oke, oke. Jadi maksudnya rumah warga itu gimana pak? Sebelum kita ada kafe sawah, kita dulu desa wisata. Oh, desa wisata aja. Desa wisata aja. Yang kita jual dulu, mayoritas ke teman-teman sekolahan. Nah, seperti mereka datang ke sini, mereka belajar edukasi pertanian, peternakan perasusu sapi, biogas dari kotoran sapi itu juga. Nah, cuma untuk inapnya nanti di setiap rumah-rumah warga yang sudah kita sediakan. Tuh, keren banget tuh buat teman-teman sahabat semai super. Bisa menambah ilmu baru kalau kalian yang belum pernah ke kafe sawah. Nah, ini teman-teman dari sahabat semai super. Bisa kelihatan dari maka. Ini warga aslinya dari kampung wisata Pujon Kidul. Oke. Pujon Kidul. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, lanjut. Ini kita mau jelasin apa lagi nih, Pak, ke teman-teman sahabat semai super. Nah, ini. Di dalam ini, semuanya tempat wisata itu beda manajemen kita. Nah, manajemennya kalau untuk kafe sawah sendiri nanti yang terakhir kita datangin, itu kita satu manajemen dengan loket tiketing tadi di bagian. Seperti ini, di kanan saya untuk ada kafe Lumintu. Di sini ada tempat makan, support foto juga. Terus ada petik strawberry, cuman masih belum musim sekarang. Dan masih mulai ditanam lagi. Oke, oke, oke. Di tempat ada live musiknya juga, kalau di hari Sabtu Minggu. Oke, oke. Kalau yang di Lumintu. Oh, iya, Pak. Ini ada motor, guys. Oke, Pak. Ini yang saya mau tanyakan lagi, Pak. Oke. Di sini kan kafe-nya kan banyak ya, Pak. Iya. Apakah antara satu kafe dengan kafe yang lain itu beda yang memiliki gitu, Pak? Nah, benar sekali. Untuk seperti Lumintu itu tadi, terus di depan kita ini ada Android 78, itu punya pribadi perorangan. Oke, oke, oke. Cuman tetap untuk karyawannya diwajibkan dari warga desa wisata Budengketu. Dari warga sendiri. Benar sekali. Oke, oke, oke. Berarti benar-benar sangat memiliki five positive, baik bagi warganya, maupun bagi kota Malang dan kota Batunya dan Pujanya sendiri. Yang di kiri kita, ini menurut 78, yang di sini nanti pengunjung masuk sini diwajibkan berbayar 5.000 rupiah. Bisa dibilangin kepada teman-teman semai super, kalau misalnya hujan ini, Pak, ini bagaimana? Kalau hujan, di dalam kafe sawah, kita banyak tempat untuk berteduh. Seperti gubuk-gubuk gasibu, ada. Seperti tempat-tempat lesian juga ada. Kalau cuaca hujan, aman sih kalau di dalam wisata sini. Jadi nggak berpengaruh, cuman dengan ini, dinginnya. Oh, dinginnya benar. Oke, selanjutnya Mas Haji, kita mau ke mana ini? Nah, kita sekarang masuk di dalam area kafe sawahnya. Oke. Nah, mari silakan, kita langsung masuk. Nah, ini di dalam kafe sawah yang murni kita jual itu, ini makanan, masakan Jawa. Masakan Jawa. Nah, kita lebih ke restunya, ke makanan, cuman makanannya ke masakan Jawa. Oh, seperti itu. Sama untuk yang kita jual, support alamnya juga. Jadi kita bisa merasakan untuk, ini yang di kota jenuh, main ke sini, kita bisa merasakan suasana alam di tengah persawan. Iya, benar. Cuman di dalam sini kita enggak cuman makanan aja, kita ada guest house. Guest house? Iya, untuk tempat penginapan kita. Oke. Terus ada apa lagi nih, Pak? Sama teman-teman live musik, cuman kalau hari biasa teman-teman likuri. Hmm, gitu. Ini tempatnya kita. Wah, Masya Allah, bagus banget. Nanti kira-kira di sini ada ini enggak, Pak? Kan biasanya kalau sawah itu ada hasilnya. Nah, hasilnya ini dibuat apa? Untuk ini, seperti contoh, di bawah ini kita menanam padi. Oh, menanam padi. Nah, ini kita bagi sama burung. Burung? Iya, kita bagi. Oh, gitu. Jadi enggak, semuanya kita panen enggak. Jadi untuk burung pun tetap masih bisa berkeliaran di sini. Jadi biarpun tempat persawan ini sudah kita buat wisata untuk apa ya, yang dulunya banyak burung, banyak apalah, itu masih tetap ada. Jadi kita enggak menghilangin untuk yang dulunya itu. Gitu. Selain padi, ini memproduksi apa lagi? Sayuran. Oh, sayuran. Sayuran. Yang sayuran itu nanti bisa kita jual ke wisatawan umum. Oh, wisatawan umum? Wisatawan umum. Kalau mau petik sayur sendiri, silakan. Wow. Cuman kan sekarang masih musim padi. Iya, benar banget. Oke, sahabat-sahabat semais. Di sini, aku sama Kak Masya sudah di area peminjaman ATV. Dan juga ada motocross-nya nih. Kalau misalnya kalian yang berkunjung ke Taman Wisata Pujuan Kidul, tepatnya di Cafe Sawah, kalian bisa meminjam ATV dan motor trail untuk dibawa bersenang-senang. Yes, benar banget. Bisa dijelaskan mungkin peminjamannya itu berapa? Ini, untuk sistem trail sama ATV-nya, itu untuk pengunjung wajib berbayar Rp50.000. Lima kali putaran untuk naik ATV-nya. Kalau untuk trail-nya ada dua rute. Yang satu keliling kampung dan yang satu keliling hutan. Harganya, yang keliling kampung itu Rp100.000. Kalau untuk yang keliling hutan, itu Rp350.000. Rp350.000 kalau yang keliling hutan. Oh, gitu. Jadi pasti, sahabat-sahabat semais, yang kesini itu seru banget. Semais, super! Wuhuuu! It's super! Halo, sahabat semais. Oke, Kak Masya. Kita sekarang sudah masuk di dalamnya cafe sawah nih ya? Ya, sebenernya banget. Oke, jadi disini kita sebenernya niatnya mau ngapain sih, Kak? Diga besawah ini? Kita mau bertemu dengan inisiator muda. Tapi sebelum itu, Rafif, aku pengen nunjuin ke sahabat semais semuanya. Lihat nih pemandangannya. Masya Allah, keren banget. Bisa dilihat tuh ada bapak sama ibu petani yang lagi... Bercocok tanam disini. Yes, bercocok tanam. Nah, itu. Ini juga sumpah pemandangannya keren banget. Ya, pemandangannya dari cuacanya, pemandangannya, Itu gak akan kalian dapatkan, khususnya buat anak kotak. Gak usah jauh-jauh gak sih? Yes, bener banget. Gak usah jauh-jauh keluar negeri buat nyari pemandangan bagus. Ke cafe sawah di desa Pujon Kidul. Yes, bener banget sahabat semais. Oke, untuk sahabat semais, kita mungkin langsung saja untuk bertemu inisiator muda yang membentuk adanya cafe sawah ini. Oke, kita langsung aja ya. Oke, berarti ini langsung aja nih Kak Masya ya. Kita langsung sudah bertemu dengan dua inisiator muda. Oke. Bisa kita langsung, kita ajak kenalan masing satu persatu. Bener banget. Oke, mungkin silahkan Kak. Siapa? Oke, nama saya Yonggi Pratama. Saya selaku pengelola cafe sawah Pujon Kidul. Wah, keren banget. Kalau dengan ini, mungkin sahabat semais sudah tahu ya tadi. Namanya siapa Kak? Bisa dikenal lagi? Anjik Gunawan. Oke, sahabat semais, beliau berdua ini adalah inisiator muda yang membangun ya. Membangun cafe sawah ini. Betul seperti itu Pak? Iya. Boleh tahu nih, umurnya berapa? Tanggung saya masih muda. Masih muda berapa itu Pak? 23 anak. Oh, 53. Masya Allah. 32. Oh, 32. Jangan pakai tiga ini aja. Oh, iya, iya. Masih muda. Masih muda kok, masih muda itu. Kalau masnya? Kalau saya umur 24. Umur 24. Gak jauh beda lah ya, sama 16 ya. Mereka ini, beliau ini keren-keren banget gak sih, Rafif? Sudah memberikan vibe positif bagi warganya. Yes, bener banget. Bagi Indonesia sendiri. Iya, bener banget. Oke, Kak Mas, ya mungkin bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh anak-anak semais ke kita-kita ini buat dipertanyakan ke inisiator-inisiator muda dari cafe sawah ini. Oke. Oke, Mas Aji, saya mau tanya nih. Sebenarnya, apa sih latar belakang Mas Aji untuk membuat dan membangun cafe sawah seperti ini? Sebenarnya dulu gak ada keinginan sih mau ikut bantu desa atau mengangkat nama baik desa atau membuat wisata di desa itu dulu gak ada keinginan. Cuma ngisi ini, kekosongan di hari-hari. Jadi ikut bantu desa lah. Waduhnya itu pun gak murni dari keinginan. Cuma mau bantu-bantu aja. Cuma kok semakin lama, semakin lama itu bisa kumpul sama teman-teman satu desa, bisa deket sama keluarga juga yang dulunya sering kerja di luar, jarang pulang. Ya akhirnya, gimana ya? Mempunyai keinginan. Saya mau tanya lagi, ini kan dari berbagai, maksudnya kan gak hanya buat cafe desa gitu kan, kan masih bisa membuat misalnya membuat yang lain lah, inovasi-inovasi lain. Nah, kenapa Mas Aji ini membuat cafe desa? Mungkin Mas Aji sama Mas Nenya? Iya, bagaimana ide awalnya? Iya, bisa diberitahu ide awalnya. Oke, bisa diberitahu Kak? Oke, kalau ide awalnya kan sebetulnya kita dulu sangat sulitan dari segi pekerjaan. Banyak teman-teman yang di sini itu minim dengan pendidikan. Nah, akhirnya kan untuk cari pekerjaan itu sangat sulit. Apalagi saya ambil contoh saya pribadi. Saya punya ijazah itu SMK lah. Saya punya ijazah SMK kan saya udah lamar kemana-mana, itu sangat sulit diterimanya. Nah, ini gimana kalau yang gak sekolah, nah nasibnya gimana? Nah, akhirnya dari situ kita ikut di desa, terus program desa itu juga bagus dengan punya desa wisata yang berkonsep pemberdayaan. Nah, di situ mulai mengikuti, mulai mengikuti, mulai mengikuti. Nah, akhirnya gimana caranya bisa membuka lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Kering banget. Di situ yang saya basicnya otomotif masuk di bidang pariwisata itu sangat kesulitan. Tapi itu suatu apa ya? Tantangan. Satu tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, ternyata di situ dimimpin oleh Pak Kepala Desa dan teman-teman semua itu sangat semangat. Akhirnya saya termasuk yang terakhir, ikutnya itu yang paling akhir. Jadi di situ saya ngikut aja dulu dengan basic saya itu yang gak punya dengan basic pariwisata. Akhirnya saya ikuti. Ternyata, bagus, bagus, bagus. Ngikut, ngikut, ngikut akhirnya. Jadi. Mungkin Kak Masya bisa digabungkan sama versus-nya yang ada di sekolah mungkin. Oh gitu. Jadi, Kak Aji, jadi di sekolah kami itu ada pembelajaran yang dimana itu ada versus. Yang pertama, kolaboratif, komunikatif, critical thinking, sama kreatif. Nah, kalau kolaboratif itu biasanya itu bagaimana cara kita untuk berpendapat yang bagus, terus habis itu. Kerjasama. Iya, kerjasama. Itu kolaboratif. Tapi kalau kreatif, itu kita memikirkan ide-ide yang sangat kreatif, terus habis itu. Ide baru lah pastinya. Iya, bener banget. Kalau yang critical thinking, itu dimana kita itu dilatih untuk berpikir kritis. Untuk mengecakan masalah baru. Iya, bener. Jadi, kalau misalnya kita mau buat karya ini, terus bagaimana dampaknya dengan lingkungan? Terus, pokoknya di situ kita belajar bagaimana caranya kita untuk berpikir kritis. Nah, yang terakhir ini ada komunikatif. Nah, komunikatif sendiri itu pembelajaran buat kami agar public speaking-nya itu bagus. Bagaimana cara menjelaskan karya kami itu dengan baik dan benar. Seperti itu. Nah, oke. Itu, Kak, dari Kak Masya. Di sini, aku, Kak Raffef, mau tanya juga. Bagaimana sih perkembangannya cafe sawah? Yang dulunya kan katanya sawah nih. Terus, itu kok bisa jadi sebesar ini, semegah ini? Itu kok bagaimana bisa seperti itu? Bisa dijelaskan? Dijelaskan runtutannya mungkin? Mungkin bisa dijelaskan? Silahkan. Kalau sebetulnya sih, kenapa kok bisa besar seperti ini? Kita mengutamakan pelayanan, Mas. Jadi, yang membesarkan tempat ini, yang meramaikan tempat ini, itu termasuk pengunjung. Karena setiap pengunjung kan sekarang sudah konsumsinya foto. Iya, betul. Jadi, mana-mana foto-foto-foto. Kalau kita beri mungkin suatu pertanyaan yang baik, terus dia merasa puas. Nah, akhirnya kan pasti bilang ke teman-temannya. Kemudian datang lagi ke sini, foto-foto lagi, dieksplore lagi. Nah, semakin besar, semakin besar. Terus, Kak, tempat ini mampu mengikutinya. Dulu tempatnya enggak sebesar ini, cuma sedikit. Tapi seiring banyaknya pengunjung, otomatis pendapatan kita kan juga tambah. Dari pendapatan tambah, tempat pun juga diperluas. Untuk pendanaan awal pembentukannya kafisawai ini bagaimana, Mas? Untuk pendanaan awal itu dari desa. Oh, dari desa sendiri ya? Oke, oke. Dari desa, terus dulu enggak besar, Mas. Terus setelah jalan, tambah lagi dananya. Ternyata lebih bagus lagi, tambah lagi dananya. Kalau boleh tahu, omset yang bisa didapatkan per hari, yang saat itu paling tinggi, berapa omsetnya paling tinggi di sini? Kalau omset kita hitungnya per hari itu sulit, Mas. Karena di hari Senin sampai Minggu itu pendapatannya pasti beda. Oke. Pastinya per bulan. Per bulannya yang paling tinggi berapa? Yang paling tinggi kalau omset masih bukan pendapatan bersih ya. Itu bisa mencapai kira-kira 500 satu bulan lah. Wah, keren banget tuh. Untuk teman-teman sahabat semais super yang pengen tahu lebih lanjut mengenai kafisawai ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari inisiator-inisator muda ini. Mungkin Kak Masya lagi ada pertanyaan dari sahabat semais. Jadi gini, sebelum membangun kafe ini, itu kan pasti melewati masa-masa susah ya. Mulai dari perizinan, terus pemberian ide. Nah, itu bisa dikasih tahu bagaimana susahnya untuk mendapatkan perizinan itu. Penentuan lokasi juga. Ya, benar banget. Bukan masalah izin kerja, jadi untuk keluarga kita juga kita kan sulit memahamkan. Kita mau buat wisata, cuma imed-nya mereka kan pasti udah mau buat wisata peluatan seperti tamu lupat lain atau seperti apa gitu. Ya, benar-benar. Sama keluarga juga. Saatnya awal-awal kita pun bangun ini kan gak ada gajinya untuk teman-teman. Jadi keluarga pun juga untuk kita. Kita cari kerja di luar aja, apa yang membantu desa. Kira-kira itu berapa lama? Waktunya itu? Bayan lama. Bayan lama ya? Kira-kira berapa tahun buat membentuk dari awalnya sawah sampai sekarang? Berapa? Kurang lebih satu tahun. Kurang lebih satu tahun ya. Start mulai dari tahun 2015. Akhirnya itu baru bisa dipakai di tahun 2016, bulan 10, tanggal 15. Apa kasus dah sebesar ini? Belum kan ya? Belum. Itu cuma punya 3 gas ibu. 3 gas ibu? 3 gas ibu. Itu pun kita dapat dana dari desa 4 juta. 4 juta bisa bangun 3 gas ibu? Padahal harga 1 gas ibu-nya 2 juta. Itu dana yang lain dari keuangannya mas-masnya sendiri? Bukan, kita mengakal gimana caranya dapat murah. Kita cari bambu sendiri sama mas Anji ini. Kita nggak ada gaji, nggak ada apa. Bambu-nya kita pinjam kalau disini namanya Tosa lah. Bendaraan Roda 3 itu kita mau hati bambu. Kita pelat sendiri disini supaya dapat murah. Tapi meskipun bangun sendiri tetap sangat bagus ya kak masnya ya. Iya bener. Oh iya, untuk teman-teman sahabat semai super. Kalau mau kesini, ini bener-bener recommended banget. Dilihat dari pemandangannya, terus makanan minumannya, dan apalagi ada banyak hiburan seperti ATV dan ada motocross kalau yang mau nyoba disini. Oke, untuk kakak-kakak inisiator ini dari Cafe Sawah, ada nggak pesan-pesan buat adik-adik di sahabat semai super biar bisa memiliki pemikiran yang keren di masa depan, biar bisa juga survive ke masa depan? Dan menjadi para belia-belia ini ya? Iya, mungkin bisa diberikan pendapatnya masing-masing. Yang mau duluan siapa? Pesan-pesan buat ini teman-teman SMA Islam, isabililah, semangat, ya, lebih menghargai ini biaya sekolah dari orang tua, jadi jangan sampai kalian bolos atau seperti apa. Kalian pasti bisa lah, nanti bisa lebih membanggakan orang tua lagi, entah itu jadi presiden atau jadi apa, yang penting semangat. Pasti bisa kok, semuanya kalau ada kemauan dari kalian sendiri pasti bisa. Yang penting ikhlas, ikhlas jangan mengharapkan uang dulu, ikhlaskan dulu. Itu aja sih, kalau pesan dari saya. Harbian ya sekarang ya, pendapatnya bagaimana mas? Kalau pendapat saya sih, jangan patah semangat, mari kita cari teman-teman yang mungkin kurang pendidikan atau apa, kita ajak berpikir bersama, karena sebetulnya orang itu gak ada yang gak bisa, karena orang itu yang ada cuma gak terbiasa. Jadi jangan mudah menyerah, pantang, kuntur, semangat. Dari wawancara singkat bersama Kak Yonki dan Kak Anji, aku dan Kak Masya sepakat bahwa dari beliau berdua banyak sekali pelajaran yang dapat dibetik. Salah satunya mengenai bagaimana cara beliau-beliau memajukan desa kampung halamannya sendiri. Beliau berdua bersama dengan semua warga mengerahkan kreativitas, tenaga, pikiran, dan waktu untuk bersatu padu bergotong royong menjadikan lingkungan desanya menjadi lebih baik. Oke teman-teman, sekarang kita ada di... Kok habis dari mana, Viv? Tadi habis lari dari Cafe Sawah. Beneran? Iya beneran. Yaudah deh, kamu pasti kecapekan kan? Pasti capek banget. Yaudah deh, kita langsung aja, kita mau beli apa, Viv? Produk andalanya Kota Pujon. Produk andalanya Pujon. Itu apa itu? Kopsai Pujon, susu, hasil perahnya sapi. Yes, bener banget. Buat kalian yang kepor ada rasa apa aja sih yang mereka hasilkan, yuk langsung aja kita intip. Yeay, kita udah beli susu-susunya. Terima kasih buat sahabat semai super yang udah nemanin kita seharian ini. Dan juga mohon maaf kalau misal kami berdua ada kesalahan kata atau pengucapan kepada kalian dan kepada orang-orang yang kita temui. Di sini kami pamit undur diri dan sebelumnya ada pesan yang akan kami sampaikan. Apa nih Kak Masya? Semangat terus buat teman-teman untuk mengejar cita-cita. Betul banget. Akhirnya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semais, super! Who are you? We are future Islamic leader. Who are yes!